Politisi senior Partai Golkar Jambi, Kemas Faruk, meminta kepada Gubernur terpilih nantinya mengevaluasi Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Politisi Golkar ini menilai kinerja Kabupaten Bina Marga PUPR Provinsi Jambi kurang maksimal. Hal ini dilihat dari infrastruktur jalan milik Provinsi Jambi yang rusak di Kabupaten Tanjung Jamung Timur dan sejumlah daerah lainnya. Menurut Faruk, jika Kabupaten Bina Marga, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi tidak dievaluasi, maka akan merugikan pemerintah provinsi dan masyarakat Jambi. Faruk menambahkan, lajunya roda pengekonomian masyarakat tentunya tergantung dengan kondisi infrastruktur jalan. Jika infrastruktur jalan masih seperti saat ini, maka menurutnya pertumbuhan ekonomi Jambi dipastikan akan lambat meningkat. Jadi kalau dibiarkan terus begini, masyarakat Jambi dirugikan. Jangan mereka dalam arti kata hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Sekarang tidak ada gebrakan Kabupaten Bina Marga ini, tidak ada lima sekali. Semua tergantung dengan Kadis. Kadis itu kan tidak mungkin juga. Sedangkan Kabupaten Bina Marga ini orang lama. Dia punya hubungan ke pusat. Tim Liputan, Jambi TV